Oh Syabet Dewi Nikke Kembali lagi di diarinya Dewi So hari ini kita punya tamu spesial Opa Yeay Lagi ngapain Tongfa Ini 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 Silatnya Dari Okinawa Gitu teman-teman jadi akhir-akhir ini Dia lagi seneng lagi latihan Ini Gue takut kena Jadi dia latihan Belajar gitu kayak Ojisa Jadi ada gurunya guru Tongfa nya Jadi dia lagi belajar disitu Main ini Kalian bisa lihat Gimana aksinya nanti di akhir video Jadi Jadi Ternyata Tidak Tidak Dia sebenernya mau makan Tapi Gapapa katanya Ambil video aja dulu Nah jadi hari ini kita pengen cerita tentang Sebuah kejadian yang lucu banget yang terjadi sama Opa Sete Nani ga aksan Ano yoru Tidak 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 Jadi teman-teman Seperti yang kalian lihat Ini dia lagi latihan Tongfa Saya ga tau nih bahasa Indonesia Bahasa Indonesia nya apa Jadi ceritanya dia lagi latihan di luar Buat Karena dia emang lagi seneng ya Lagi hobi Main kayak gini Tapi buat Kalau dalam rumah kan agak bahaya ya teman-teman Jadi dia latihan di luar Dan ternyata ada yang melihat dia latihan Dan salah sangka dikirainnya Opa ini lagi Ini muter-muter pisau Jadi dia kena lapor sama polisi Terus Terus polisinya itu tiba-tiba datang Ini Datang ke situ Dan ngepung dia Setecek 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 Abis itu Polisinya ikut dia Sampai ke rumah dia Terus Ngambil foto Tongfa ini Tongfa ini ya Jadi fotonya diambil Jadi barang bukti gitu Terus Rumahnya kena geledah gitu teman-teman Tapi Om Tulip Masih Lepret Anident Sabu Abis itu dia kena marah katanya Jadi Saya tanya kan dia ada ngobrol-ngobrol gak sama polisinya Ternyata polisinya itu gak ngobrol-ngobrol disini Jadi ya dia cuman ini yang rumah Ya gitu aja temen-temen rumahnya kena geledah Terus fotonya itu kena ambil foto tomfanya Terus juga dimintai kayak kartu identitas gitu kan Abis itu dia kena marah disuruh pilih-pilih tempat kalau mau latihan Itu menuju tuh ya titik-titik Ternyata polisi disini tuh Terima kasih Ah ada yang kesehatan Tidak suka minat ya Buat temen-temen yang gak tau ya Jadi polisi disini tuh Dia pernah dengar ceritanya dulu pas masih kuliah gitu Polisi disini tuh semuanya main judo temen-temen Pernah latihan judo Pren banget ya Nihon lagi yang satu-satunya apa? Kauain kan? Polisi Jepang tuh serem atau enggak ya Coba tanya ya Jepang katanya Polisinya kuat-kuat temen-temen Polisinya kuat-kuat temen-temen Jepang katanya Tapi nangka Yaseteru shito muiru jang? Tidak, tidak Minta kuat Masa? Heheheheh Eh kubang sama juga Jepang sama juga Jepang sama juga Jadi jangan salah-sangka ya Ngeliat polisi Jepang kadang ada yang Kayak kurus-kurus gitu kan Ternyata dia tidak kurus Dia tuh berotot dan Badannya gede-gede semua Jadi jangan macam-macam temen-temen Nanti kena judo sama mereka Heheheh Atau doyu hanashi sereba yinu kana? Wari Wari? I shiukan Oh udah Dia baru satu-satu Sekitar semingguan Belajar Tongva Ternyata 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 Heheheh Saya coba nanyain kan Dia Ehm Kok pinter banget gitu Padahal baru cuma satu minggu main Kok bisa Bisa muter-muter kayak gitu Dia bilang karena dia Emang pinter olahraga Heheheh Jadi kira-kira kayak gitu temen-temen Ceritanya Opa kena kepung sama polisi Saya harap kalian Heheheh Ketawa Ngakak Gara-gara cerita ini Dan hati-hati juga Buat temen-temen yang pengen latihan Yang muter-muter pake-pake tongva gini ya Jadi Jangan sampai orang sekitar kalian mikir Kalian lagi muter-muter pisau Heheheh Sekian video untuk hari ini Buat temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe di channel ini Dan jangan lupa untuk like, share Dan Tekan tombol notifikasi Jadi kalian bisa mendapatkan informasi Ketika saya mengupload video terbaru Mata tsu gino doga de Owaishimashou Jangan lupa untuk komentar Ketemu lagi di video berikutnya Oh 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 Eh? Eh? Sgok nie? Sgok nie?